Nadanya dinaikin Penyanyi dangdut harus heboh pakaiannya Makeupnya dong, makeupnya Ini makeupnya bukan dede Lesti banget Dan otomatis Lesti tidak aman Dan harus bergabung dengan Nana dan Adi Bismillahirrahmanirrahim dan juara Janus akan ada di Indonesia yang pertama Satu 96, 96, 97 dan 96 Halo Sobat Jorah kembali lagi saya Al Setia menemani Anda dalam My Youtube Channel Al The Jorah Terima kasih banyak Sobat Jorah sudah mengklik video ini Itu artinya kita sama-sama akan melihat dan mereaction Penampilan transformasi Lesti ke Jorah Pada saat dia pertama kali ikut audisi Sampai the winner, the winner, the winner, and the winner Seculun apa sih dede Lesti pada usia 14 tahun pertama kali ikut audisi Langsung saja kita reaction Ini dia, let's play and let's check it out Oke Yang pertama, asik Yang pertama kita, tentunya kita intip dulu dong Dede pada saat pertama kali ikut audisi di download Akademi Indonesia Untuk pertama kalinya Namanya siapa sayang? Lesti Lesti Liatin bajunya Kasih 2 SMP Masih cibi-cibi-cibi Kamu cibi-cibi sekali ya Bajunya cantik, kayak orangnya cantik Iya, 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 iya Udah bagus cengkoknya Awal Oh, diturunin Satu lagi, man Coba Nadanya dinaikin Oh Tindir berbicara aja jadi ini Nggak, nggak dapet Ma'al Ma'al Tan Ma'al Oh Lanjut polos banget disini ya masih polos banget suaranya udah udah macan panggung nih nama semakin lama hatimu berubah huz kasih sayang darimu Harus ketinggian enak-enak oh mba Inul emang udah support banget sama dia nah itu awal audisi tidak bisa membayangkan bahwa Lesti yang sekarang itu dengan Lesti yang dulu itu jauh banget berbeda dan sekarang udah cantik oh my god nah kemudian nih Lesti tampil perdana di acara ini di Dangdut Akademi ini dengan menyanyikan lagu Jera ini dia Lesti ke Jera dengan Jera lihat penampilannya tampilannya kayak penyanyi-penyanyi Dangdut bintang Pantura tapi ya begitulah zaman dulu ya penyanyi Dangdut harus heboh pakaiannya make upnya dong make upnya ini make upnya bukan Dede Lesti banget lihat ini udah tua banget kayak tante-tante gitu serius eyeliner-nya oh my god pakai ada ini ya di rambut-rambut kayak gini lucu sih oh rambutnya di sosis lihat tuh rambutnya di sosis-sosis gitu oh my god terus bajunya lagi kegedean banget maksudnya orang dewasa banget sementara usianya 14 tahun di sini ya nggak cocok pokoknya sempat inilah asik enak juga lagunya buat goyang ya oh ada bule yang muntun suka dangdut bulenya oh asik lihat tuh eyeliner-nya oh my god ini gak mirip selfie banget sorry ini gak mirip Lesti banget miripnya dimana coba lihat tuh ini kayak tuh kayak tante-tante gitu yang hancurnya jiwa betapa hancurnya jiwa betapa sakitnya hati kalau disini baru mirip karena alisnya terlalu hancurnya jiwa betapa halus dewasa banget penampilan seperti ini kepada usianya masih 14 tahun dia udah dewasa banget kelihatan dipaksa untuk lebih dewasa nah itu perdana Lesti menyanyikan lagu Jera di Dangdut Akademi Indosiar ternyata siapa yang tahu kalau Dede Lesti itu pernah hampir tersenggol alias nggak maju ke babak selanjutnya penasaran kita lihat saja ini dia kenapa bisa Lesti tersenggol lihat nih Lesti bajunya saingan-saingannya saya nggak ada yang kenal kecuali Subro yang juara keempat Adi saya nggak kenal Subro baru kenal Lesti baru kenal Nana saya nggak kenal kenapa mereka kenapa Lesti kenapa kok SMS-nya rendah waktu itu kan zaman-zaman SMS kayaknya rendah SMS-nya ini suaranya kecil banget editor naikkan suaranya volumenya asik tapi mau nggak mau ya memang ini antara keempat sekerja harus ada satu yang disenggol malam hari ini pertama langsung saja kita panggilkan Nana mana silahkan Nana kenapa kamu bebe waktu itu sempat disenggol Lesti bajunya Lesti oh rambutnya yang zaman-zaman itu ya yang zaman-zaman diikat-ikat kayak gitu itu sempat ngetrend dari KDI KDI awal-awal sampai masuk lagi di The Academy tetap saja rambutnya di kepang-kepang terus aku juga pengen rambutku kebetulan rambutku udah mulai panjang pengen model kayak Lesti mereka keempat-empatnya sudah kira-kira komentar kalian seperti apa ayo ini suaranya kecil banget dan diantara mereka tentunya akan ada yang menempati posisi aman dan tidak aman oh aman dan tidak aman nanti yang gak aman diselamatkan oleh dewan juri disini Lesti sempat tersenggol ya nana nana silahkan maju ke depan teman-teman Lesti emang jaman-jaman itu gak menentu usia ya jadi usia berapa saja bisa ikut audisi ini tapi untuk di liga danglut usianya sudah dibatasi subro subro juga usianya sudah di atas banget nih senior banget mereka nih nana apalagi subro sama tuh sama si atikodong juga dan subro harus menempati posisi tidak aman subro saya minta untuk tetap di tengah sulit banget suaranya dan saya akan memanggil adik yang saya sebutkan namanya kamu tidak aman malam ini dan dia tegang adik mohon maaf kamu tidak aman malam ini di antara Lesti dan subro akan ada yang menempati posisi aman dan tidak aman berarti subro disini udah banyak fansnya dari dulu ya subro aman dan otomatis Lesti tidak aman dan harus bergabung dengan Nana dan Adi lu alisnya Lesti di dandanin itu tua banget untuk bergabung bersama Lesti Nana iya subro Adi sekarang pemilihan juri ya iya Nana kita akan meminta dewan juri untuk memberikan lampu yang pertama untuk Nana Nana kita langsung ke Lesti iya 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 buat pendukung Lesti saya tidak kecewa sama Lestinya saya sama sekali tidak kecewa sama Lestinya saya cuma kecewa kenapa dia ada di posisi tiga terbawa itu yang bikin saya kecewa Lesti kamu itu tidak layak ada di sana wow tidak layak dia ada di tiga terbawa iya iya semakin ketat Benigno sudah memberikan satu lampu hijau untuk Lesti selanjutnya Nana satu merah ya jadi gini jadi yang paling banyak warna merahnya berarti dia yang pulang berharap malam hari ini sebenarnya memang kamu tidak pantas ada di sini dan saya berharap mungkin dengan kamu ada posisi di sini banyak SMS yang mendukung kamu supaya sama dengan apa yang aku pilih dua lampu hijau diberikan oleh Inor Bunda Rita silakan Tiga lampu hijau Udah didapat oleh Lesti Saiful Jamil silamkan Jika Saiful Jamil memberikan lampu berwarna merah Artinya posisi Lesti sama dengan posisi Nana Tapi jika memberikan lampu warna hijau Otomatis Lesti akan aman Ayo Bang Ipul Hijau Dan Saiful Jamil akan memberikan lampu berwarna Jodong Lelos kan Selamat Lesti Otomatis kamu aman malam ini Terus siapa yang pulang disini Dan selamat untuk Nana Oh Adi Adi yang harus pulang Oke ini perjalanan Lesti Hampir aja dia tersenggol Dan apa jadinya kalau dia tersenggol nih Sobat Jor Kita gak bakalan kenal siapa sih Lesti Dan kayak nasibnya si Adi ini Siapa sih Adi ini gitu Selanjutnya nih Sudah mendapatkan sentuhan lembut dari Dewan Juri Akhirnya mendapatkan perhatian dari Bunda Inul Lesti dikasih pakaian-pakaiannya Bunda Inul pada saat dia show Seperti apa ini dia Lesti Menyanyikan lagunya Mbak Inul masa lalu Plus B Karena dia bekas pacarmu Tuh Tuh Rambutnya Udah mulai berubah Giwangnya udah mulai berubah Semuanya pokoknya Kukunya lihat tuh kukunya Udah berubah Matanya juga udah Eh Bulu matanya Gila Bukan lagi Lanjut Pokoknya penampilannya disini tuh Keren banget Tapi belum Belum tentu keren di saat ini ya Keren di masanya Ini udah keren banget nih di masanya nih Nah Oh Oke Cukup di masa lalu flashbacknya Lesti Kita lanjut ke babak-babak selanjutnya nih Lesti menyanyikan pacar dunia ajiran Tuh Makeupnya juga disini udah mulai bagus ya Berbanding di awal-awal itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saksikan setelah pesan-pesan berikut ini Jangan kemana-mana Oke sobat jurang kita kembali lagi Nah Nah kali ini Dangdut Akademi Session pertama ini Akan menentukan siapakah juara Di antara juara Lihat Langsung saja Kebetulan waktu itu Menyesahkan antara Lesti dan juga Atikodong Asli selayar Lesti dari Cianjur Dan Atikodong dari selayar Seperti apa keseruan Detik-detik pengumuman Pemenangnya Langsung saja kita play Nah ini dia konser Yang menjadi juara Detik-detik menegangkan Sama-sama rambutnya pendek Sama-sama rambutnya pendek Kalau itu si mamanya Ati Udah meninggal Kesian ya Sebelah sini Ati Sebelah sini Lesti Aduh Sangat-sangat menegangkan Terima kasih Siapakah yang akan menjadi juara Jantung mengenungi Indonesia Apakah Ati selayar Atau Lesti Jansu Iskirai Rahmanilah Dan juara Jantung Akademi Indonesia Yang pertama Ada Ya Oh diiklannya Oh iya biasa sih Jaman-jaman dulu itu kayak gitu Dikasih iklan-iklan Bapak Indra Ya Enggak Ini dong Enggak ada Kok enggak ada ya Intinya disini Lesti juara Dan Ati Kodong Juara kedua Ini bapaknya Lesti Ini bapaknya Lesti Dalam Polo stone Kayak enaknya Satu Seri Seribu 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 Jadi Empat ribu Nggak ada yang kalah Ayo Pak Nga ini udah meninggal ya Semoga selamat di kuburnya Satu 96, 97, dan 96 Ayo Ini menegangkan nih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak.